Jadi, itukah niatmu? Benar, Ibu Dadewi. Ingin rasanya puteranda hidup sebagai manusia. Kau akan menyesal, anakku. Kehidupan manusia jauh berbeda dengan kehidupan kita, para dewa. Itu sudah niat puteranda. Hop! Kelihatlah! Kau akan menyesal, anakku. Kehidupan manusia, mempunyai istri, cantik seperti Ibunda. Apa? Terkutuk kau! Niatmu buruk. Karena dosami, kau akan berubah wujud. Buruk seperti lutung. Terima kasih. selamat menikmati 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 kasian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebaikan selamat menikmati 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 menikmati ingat selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kakakmu Purbararang akan menjagamu sepelinggalku Aku ke istana dulu Baik, Kusti Hei Purbasari, sekarang kau tidak bisa manja lagi Setelah kau bersihkan kolam Cepat kau bersihkan halaman dan rapikan kamar kakak-kakakmu Bukankah ada daya-daya yang kita bisa suruh? Apa? Kau berani mau? Sekarang aku yang berkuasa di sini Ngerti? Jangan cewet, ayo turuti perintah Menurut kakak anda Jangan cewet, ayo turut Gusti Biar hamba saja yang mengejarkan Tidak usah, Dayang Nanti kau dimanekat Purbararang Pergilah Ya? Baik, Gusti Jangan cewet, ayo turuti perintah Jangan cewet, ayo turut Ayah anda sudah pergi bertapa Indrajaya Sebagai istrimu Aku berhak meminta bantuanmu untuk memerintah negeri ini Itulah yang mendesakku Agar aku segera pulang Kerajaan Galuh Harus menjadi milik kita berdua Indrajaya Tentu, tentu Adakah yang menghalangi? Ingat Indrajaya Aku hanya walinya Pewaris kerajaan ini adalah Purbasari Kita harus cari akal Indrajaya Ya, ya Oh ya, Purbararang Sekarang aku pergi berburu dulu Ya? Kak Indra Purbasari Kenapa kau mengerjakan ini? Nanti bisa merusak cari cimarimu Tidak apa-apa, Kak Indra Saya senang melakukannya Kau cantik Kak Indra Purbasari Ayolah Jangan, Kak Indra Purbasari Purbasari Kurang ajar Berani kau melanggar perintahku Ampun, Kak Purbararang Ampun Purbararang Jangan Biarkan Jangan kau bela dia Aku tidak membelah dia Hanya mengingatkanmu Agar tidak dilihat orang lain Ingat Tidak ada tempat berlindung untukmu Kecuali padaku Pergi Bersihkan kamar-kamar kakakmu Bersihkan kamar-kamar yang melaksanakan Cepat Begitukah caramu Pura-pura pergi berburu Awas Kalau kau dekat dia lagi Nerti Bersihkan kamar-kamu Bersihkan kamar-kamu Bersihkan kamar-kamu Purbasari Hianat kau Purbasari Berani kau mengganggu hidrat saya Ampun, Kak Purbararang Ampun Jangan hianati aku Indraja ya Tidak ada yang bisa melebihi kecantikanmu Mulai sekarang Akulah yang berkuasa Semua harus tunduk dengan perintahku Paman Manggubumi Mulai besok pajak rakyat harus ditinggikan Agar pendapatan kerajaan makin bertambah Tapi Kita tidak boleh merubah peraturan Yang telah dibuat oleh Baginda Raja Ingat Akulah yang berkuasa Dan kau Purbasari Tawas kalau banyak tingkah Nun, Kakanda Hamba tidak berani membantah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak Anda, jangan usir hamba dari istana ini. Tidak. Kau harus pergi dari sini. Kak Anda berbararat. Ampunilah hamba. Tidak. Mukamu yang buruk sangat memalukan. Dan patah siap kau tinggal di hutan. Besok... kau harus tinggalkan istana. Bukkan. Tidak. selamat menikmati selamat menikmati Indra Jaya hatiku kini sudah lega tidak ada lagi yang menyaingiku ya kita berdoa yang menguasai kerajaan Galung aku harap kau tidak lagi mengkhianatiku Indra Jaya purbasari pewaris kerajaan ini akan mati dimakan binatang buas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beginilah pondok untuk tuanku putri sebenarnya hamba ingin membersihkan dahulu tapi Gusti Purubanarang memerintahkan harus segera kembali tidak apa-apa paman terima kasih atas kebaikan paman hamba memeriksa pondok dahulu bagaimana rapi? ampun tuan putri tabahkan hati tabahkan hati misalnya segalanya akan berlalu percayalah yakinlah asal batu tenggelam asal sabut merapung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tentu adikmati tentu adikmati kita jangan melepaskan kedudukan ini kita harus mencari akal untuk menyingkirkan Purbasari selamat menikmati selamat menikmati oh Gusti kuatkanlah hati hamba kau harus bisa melenyapkan Purbasari dengan cara yang halus sehingga rakyat akan menyangka Purbasari mati karena pinatang puas di hutan jangan khawatir begini daratu di daerah ini belum ada yang berani melawan ilmu kita bamba coba minta buktikan Kak Anda terima kasih terima kasih terima kasih Selamat menikmati! Aku mau bukti yang lain Aku buktikan Lihat Aku sekarang yakin Kau bunuh Purbasari Kau bunuh 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 Kau, Lutung, bisa... bisa bicara? Benar. Kita senasib. Minumlah. Jadi, kau yang menolongku? Iya. Terima kasih, Lutung. Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri. Tidak usah berterima kasih padaku. 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 selamat menikmati 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 justru selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati kita harus menolong dia jangan dia sudah mencari lutung untuk tumbang kerajaan ini kasihan kita harus menolong dia tuan putri nanti kau ditangkap Uton aku takut kehilangan dirimu jangan khawatir tuan putri lepaskan lepaskan jangan takut dia temanku Terima kasih atas pertolonganmu tidak usah berterima kasih padaku Aki ku dengar kau sedang mencari lutung untuk tumbal bawalah aku aku bersedia untuk tumbal agar kau dan anak istrimu tidak dihukum oleh purba larang jangan lagi purbasari percayalah aku akan segera kembali jangan pergi utuh Aki agar kau terepot akan kerubah wujudku Aki tunggu syukurlah Aki panyumpit telah melaksanakan perintah busi purba larang iya sehingga keluargaku terhindar dari bencana selamat menikmati utong minumlah ayo selamat menikmati hai 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 ada apa acara tumbal itu diadakan kapan Kakanda besok selamat menikmati Hai 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 oh Dewata Agung hai 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 Lindungilah kekasihku Lutung, selamatkanlah dia, agar dapat kembali bersamaku. Kasian kau Lutung. Aki, laksanakan upacara tumbal. Kakanda berberarang, Tendeta belum datang, pacara pantang dimulai. Hah, apa pedulimu? Ako Jom, bakar Lutung itu. Baik, Gusti. Asa exactly tiga-tiga-tiga. Senang maya dah ada yang terakhir, akhirnya mahaala yang terhadap dia. Tidak Tidak akan dihukum. Buh, yang dihukum. Tidak boleh ditang, Tidak, Tidak, dan ini, Tidak! Tapi pahitamkanlah,uda ini, Tidak, dan ini, Tidak yang meraih, Tidak, dan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Tenah menonton! Tenah menonton! Tenah menonton! Tenah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima 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 menonton! oke temui Purbararang itu binatang yang ia pinta aku takut tabahkan hatimu Purbasari mintalah hakmu kaulah pewaris kerajaan Galuh aku akan membantumu terima kasih betul kau tidak bohong paman mangkuk bumi tidak Gusti Gusti Purbasari telah berhasil saya khawatir Gusti Purbasari datang hanya untuk menuntut haknya wajahnya pun tambah cantik sekarang kita buktikan nanti Purbasari kau telah menipuku aku tidak menipu muka semua permintaanmu telahku penuhi yang sebenarnya hanya tipe muslihatmu untuk melenyapkan diriku kini aku datang untuk meminta aku tetap kerajaan ini apa ajar Pak Julit tangkap dia cepat Hai Hai Ayo Kalau kau ingin jadi raja, kau harus punya calon suami. Ya, mana calon suamimu? Calon suamiku. Inilah calon suamiku. Suamimu lutung. Biarlah, aku mencintainya dengan setul sati. Terima kasih, Purbasari. Memang sudah tersurat bahwa kita saling mencintai. Oh, Tuhan. Indra Chaya, serang dia! Terima kasih telah menonton. Indra Chaya! Indra Chaya! Indra Chaya! Indra Chaya! Indra Chaya! Indra Chaya! Bagaimana ini? Luminda jangan bunuh mereka tidak Purbasari ini sekedar pelajaran untuk mereka berdua Betapa luhur budimu Purbasari bagaimanapun juga dia adalah saudaraku Terima kasih Purbasari Kusti Purbasari sungguh mulia dan sekarang sudah mendapatkan jodohnya Sejak kini tahta kerajaan Galuh ku serahkan kepada Purbasari Yang ku harapkan bisa memerintah dengan bijaksana Dan Guru Minda resmi sebagai suaminya Untuk sementara Purbararang dan suaminya akan mendapat hukuman sebagai imbalan dari kesalahannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton